Oke Niti Science semua, selamat datang di Kampus 2 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbu Niti Science semua, kali ini saya akan bercerita tentang kunjungan lapangan ke Kampus 2 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbu Di mana mahasiswa pada kesempatan ini melakukan kuliah lapangan luar kampus Sebelum keberangkatan, kita mengadakan briefing dulu kepada mahasiswa Apa yang akan dilaksanakan di sana, bagaimana aturan-aturan di sana Kemudian apa saja alat-alat yang akan kita bawa ke sana Nah, cangkul wajib yang perlu dibawa Karena di sana kita nantinya akan membersihkan tanaman buah tahunan Yang sudah ditanam oleh senior mereka semester sebelumnya Asiswa berangkat dengan menggunakan bus kampus Menggunakan bus mikro, bus kampus yang kecil Jika menggunakan bus besar ini tidak akan masuk karena jalannya kecil Dari gerbang kampus kita belok kiri menunjukkan perempatan Taram Setelah itu kita masuk dan lurus ke dalam searah dengan jalannya Taram Nah, pada lokasi ini jalannya masih cukup sempit Jadi harus hati-hati Perjalanan ke sini cukup menegangkan Karena masih melewati jalan-jalan yang masih kecil Dan jalannya masih belum asfalt secara sempurna Masih jalan berbatu, tanah, dan berpasir Terima kasih telah menonton! Dan kanan kita bisa melihat pemandangan sawah yang begitu indah Pergunungan Kemudian kita melanjutkan perjalanan Menuju jalan yang sudah disemen Kasar Tapi kecil sekali jalannya Hanya muat untuk satu mobil Di sini kita harus hati-hati Karena takutnya nanti ada mobil lain yang masuk Nah, ini cukup merepotkan kita Karena kita harus mundur beberapa jauh Kalau ada mobil yang masuk Nah, kemudian kita masuk ke daerah yang Kiri-kanannya akan kita temukan perkebunan karet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan mencoba memanjat ke rumah pohon Dari atas ini kita lihat Pemandangan yang ada di kampus 2 ini Kampus 2 ini merupakan salah satu tempat yang digunakan oleh mahasiswa Untuk melakukan praktikum lapangan Karena di kampus ini memiliki tanah yang cukup luas dan masih kosong Luas lahan sekitar 35 hektare ini dapat digunakan sebagai lokasi yang bagus untuk praktikum mahasiswa Nah, ini kampus 2 dari Politetik Pertanian Negeri Payakumbu Di sini biasanya digunakan untuk praktikum mahasiswa Untuk tanaman-tanaman besar Bisa ditanam di sini Oke, Niti Science Jika kamu ingin melakukan camping atau membuat tenda Juga bisa dilakukan di sini Karena di sini memiliki tanah yang cukup luas untuk mendirikan tenda Kemudian di samping-samping tanah lapang tadi Terdapat jambu bol Yang saat kami datang itu sedang berbuah Metode pembersihan ini Ini telah diajarkan sebelumnya oleh dosen pembimbing Di sini bersama Ibu Rasda Nelwati dan Ibu Rita Wati Telah memberikan pembelajaran kepada mahasiswa Bagaimana teknik untuk menggemburkan tanah Bagaimana teknik untuk pemberian pupuk kepada tanaman tahunan ini Beberapa tanaman buah yang telah ditanam sebelumnya Telah ditumbuhi oleh rumputan Yang di sini banyak sekali ilalang kita lihat Dan mahasiswa harus membersihkan ilalang tersebut Ilalang ini merupakan salah satu gulma yang cepat sekali tumbuhnya Karena gulma ini memiliki stolon yang terdapat di dalam tanah Yang biasanya jika dibersihkan di permukaan saja Itu stolonnya akan tertinggal Dan kemudian dia akan tumbuh lagi menjadi ilalang yang baru Tanaman buah yang ditanam di sini Ada manggis, ada durian, ada jambu, ada jengkol, dan beberapa komoditas lainnya Terima kasih telah menonton! Lokasi ini cukup indah untuk kita nikmati Di saat kamu lelah setelah bekerja, belajar Kamu bisa istirahat sejenak untuk menikmati pemandangan yang ada di sini Di sini mahasiswa melakukan pemeliharaan terhadap tanaman buah yang telah ditanam sebelumnya Di sekitar tanaman dibersihkan dari gulma kemudian diberi pupuk Tanaman yang telah dibersihkan tadi Setelah diberi pupuk Dan kemudian harus diberi pagar Agar terhindar dari hewan yang mengganggu Yang bisa merusak tanaman atau mencabuti tanaman tersebut Di lokasi ini mahasiswa melakukan pemeliharaan terhadap tanaman buah tahunan Yang telah ditanam oleh angkatan sebelumnya Nah di sini mahasiswa melakukan pemeliharaan terhadap tanaman tersebut Dari gulma-gulma yang terdapat di sekitar tanaman Kemudian menggemburkan tanah yang terdapat di pangkal batang Dan menggemburkan tanah di sekitar tanaman Kemudian juga setelah itu mahasiswa memberikan pupuk pada tanaman tersebut Nah sehingga diharapkan tanaman yang ditanam ini bisa tumbuh lebih baik Oke itulah perjalanan kami ke Kampus 2 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Sampai ketemu lagi di video selanjutnya See you Sampai ketemu lagi di video selanjutnya